Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Di dalam Islam, tata cara bersuci merupakan hal yang sangat penting. Bab bersuci selalu diutamakan dalam setiap pelajaran hukum fikih. Bersuci yang dimaksud bisa diartikan dengan mandi atau berwudhu, baik mandi junub atau mandi besar. Dalam Islam, ibadah terlebih dahulu melakukan wudhu yang hukumnya wajib. Sah tidaknya sebuah ibadah, bahkan tergantung dari bagaimana kita bersuci dan berwudhu. Sejumlah orang mungkin berpikir kurang afdol jika tak berwudhu di tempat wudhu. Namun ada juga mereka yang memilih langsung mengambil air wudhu setelah selesai mandi. Seringkali orang berwudhu dalam keadaan telanjang setelah mandi. Lantas, apakah hal tersebut diperbolehkan atau justru dilarang? Bagaimana hukumnya wudhu dalam keadaan telanjang? Seseorang yang melakukan wudhu sambil telanjang di kamar mandi dan tidak ada seorang pun bersamanya. Hukumnya boleh dan wudhunya sah. Hanya saja, yang lebih afdol dia tidak melakukan hal itu karena masalah ini masuk dalam masalah adab. Melepas pakaian tidak selayaknya dilakukan, kecuali dalam keadaan dibutuhkan, seperti ketika mandi. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah r.a. bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah tentang auratnya, kapan wajib ditutup dan kapan boleh ditampakkan. Kemudian Rasulullah bersabda, Jaga auratmu, kecuali untuk istrimu atau budakmu. Orang itu bertanya lagi, Bagaimana jika seorang lelaki bersama lelaki yang lain? Beliau menjawab, Jika engkau mampu agar auratmu tidak dilihat orang lain, lakukanlah. Orang itu bertanya lagi, Ketika seseorang itu sendirian, Beliau menjawab, Allah lebih layak seseorang itu malu kepadanya, Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, Turmuzi, Ibn Majah, dan dihasankan Al-Albani. Hal yang sama juga difatwakan Komite Fatwa Arab Saudi, Ketika ditanya masalah wudhu dalam kondisi telanjang atau hanya memakai celana pendek, Tim fatwa menjawab, Wudhunya sah, Karena membuka aurat maupun hanya memakai celana pendek, Tidaklah menghalangi sahnya wudhu. Demikianlah pembahasan kali ini, Semoga dapat menambah sedikit ilmu kita, Sehingga kita dapat memahami, Yang mana rukun, Dan yang mana pula masuk dalam masalah adab.